Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauly. Video ini saya ingin berbagi tentang apa-apa berita yang terjadi di Black Desert World pada minggu 3 November 2022. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda menolong video ini. Dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya sudah memberikan untuk pergi ke topik yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menolong bell notification untuk mendapatkan update dan guide di Black Desert World. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, first news yang saya ingin menutupkan datang dari SEA Server. Setelah 16 November 2022 update, SEA Server baru mendapatkan renewal untuk program Black Desert Content Creator Program. Yang mereka baru baru mendapatkan program content creator ini untuk SEA Server. Selanjutnya dari server lain juga. Yang semua yang bermain di SEA Server juga bisa menunjukkan program Black Desert Content Creator Program. Tapi untuk pasti, untuk menjadi partner Black Desert ofisial Black Desert, terutama untuk Black Desert Content Creator, Anda perlu memiliki peringatan spesial yang berhubungan dengan konten kretaan di dunia Black Desert. Dan jika anda beruntung sebagai Black Desert Content Creator, terutama di SEA Server atau di sebuah server lain, Anda juga bisa mendapatkan perk spesial seperti Twitch Drop jika anda melakukan streaming di Twitch, Oficial Collaboration & Promotion, beberapa konten support dalam form of kode, giveaway, or in-game gift, untuk penontonan Anda saat beberapa event, spesial title dan in-game item, untuk monthly in-game reward, dan juga kemungkinan ekstra gift opportunity saat beberapa event ketika kita berkollaborasi, dan terakhir adalah support celebration, ader for anniversary live stream, birthday, dan et cetera. Dan jika anda bermain di SEA Server dan ingin mencoba sebagai Black Desert Content Creator seperti saya, dan ini adalah list minimal yang kami minta sebagai konten kretaan di Per-Abyss untuk melakukan konten mereka secara-cara. Tapi saya rasa jika anda aktif di channel anda, entah dari Twitch, Youtube, atau et cetera, saya rasa semua kemungkinan minimal ini tidak penting bagi anda. Jadi jika anda ingin mencoba sebagai Black Desert Content Creator, terutama di SEA Server, anda bisa klik buton ini untuk mencoba, dan hanya mengambil sub-mision ini, yang mereka akan prosesnya dalam 2 minggu, setelah anda mengambilnya. Dan saya rasa dengan melihat kemungkinan baru ini, sesiapa yang mencoba dan berkongsi di Black Desert Content, terutama di SEA Server, juga bisa mengambil program Black Desert Content Creator ini, setelah update ini, karena di program baru ini, mereka tidak menyebutkan tentang pengalaman minimal untuk bermain Black Desert Online, untuk menggunakan Black Desert Content Creator. Jadi semua orang bisa mencoba, untuk mengambil sebagai Black Desert Content Creator, jika anda aktif di Twitch, Youtube, atau et cetera. Dan selanjutnya, karena program baru sebelumnya untuk pengalaman content creator, di SEA Server, prebis hanya mengaktifkan Twitch Drop. Sebenarnya ini program spesial, untuk mendapatkan beberapa pengalaman untuk konten di Black Desert World, hanya melihat konten Black Desert Content di Twitch. Mereka hanya memiliki Twitch Drop ini di SEA Server, untuk event Atoraksyon Yolunakya, yang ini sudah mulai dari 16 November 2022, sampai 23 November 2022, pada 8 p.m. GMT plus 8, dan dengan menonton konten Black Desert Content di Twitch, selama periode event ini, anda dapat mendapatkan beberapa pengalaman, bergantung pada waktu yang menonton, di Twitch. Dan ini bagaimana menyebutkan Twitch Drop, tapi untuk lebih detail bagaimana menyebutkan pengalaman ini dari Twitch Drop, saya rasa teman-teman dari SEA Server, Arabella, atau mereka menjelaskannya lebih detail, langkah-langkah bagaimana menyebutkan pengalaman ini, anda bisa cek untuk lebih detail, saya sudah menunjukkan link untuk video-video dia di video deskripsi ini. Oke, berikutnya adalah event Arena of Arsia yang juga ada di seluruh server di Black Desert World, tentang periode event Arena of Arsia victor, bahwa periode event ini mulai pada 20 November 2022, setelah reset, sampai 25 November 2022, sebelum reset. Sebenarnya ini adalah event 4 yang anda hanya perlu memilih, salah satu dari 4 tim ini, di patch challenge kita dalam permainan. Jika anda dalam permainan dan tekan Y, untuk mencari patch challenge anda, anda bisa mencari event Arena of Arsia ini, dengan menyebutkan salah satu dari event Arena of Arsia Ballot, untuk 1, 2, 3, dan 4, yang anda bisa menyebutkan sampai 25 November 2022, sebelum reset. Jadi anda hanya perlu mencari salah satu dari mereka, untuk berpartisipasi di event ini. Dan jika prediksi anda benar, anda akan mendapatkan help kit 3, tapi jika anda gagal prediksi, anda akan mendapatkan help kit 1, dan kedua reward ini akan dihantar ke dalam mail, setelah update 13 November 2022, update 22 maintenance update, the date after Arena of Arsia Tournament winner, are determined, dan anda bisa mencari item ini ke Tarkos, sebelum 7 Desember 2022 maintenance update, untuk mendapatkan box event red box of honor, 5 peces, yang jika anda buka box ini, anda akan mendapatkan salah satu item ini, dengan probabilitas set. Dan berita terakhir, tentang beberapa perubahan di dunia black desert world, setelah update 16 November 2022, update 16 November 2022, just add Dalisan NPC voiceover, yang hanya fokus pada penelitiannya, untuk penelitian NPC ini. Sebenarnya Dalisan NPC ini adalah NPC, yang anda butuhkan untuk berbagi dan purifasi Lightstone. Jadi setelah update ini datang, jika anda berbicara dengan Dalisan NPC, di mana-mana kota besar, anda akan mendengar suara dia, berbicara tentang penelitiannya. Saya pikir ini adalah perubahan detail, yang saya harus menghargai untuk update ini, 2 per abyss. Dan saya harap mereka juga mencari NPC, di dunia black desert world, dan beri tahu di sekian komentar ini, apa yang nonton NPC favorit anda, dan juga apa-apa NPC yang anda ingin menambah suara mereka. Oke, berita terakhir dari beberapa isu, untuk daily special reward. Sebenarnya ini daily reward, semasa Black Friday, yang mereka hanya menambah, daily special Black Friday reward, dengan format baru, tapi ada beberapa isu, untuk mengubahkan daily reward, setelah reset di dunia. Sebenarnya per abyss sudah tahu, tentang isu ini, bahwa daily special pass login count, tidak diubahkan automatik, ketika server reset time, bahwa anda perlu re-login ke Black Desert World, atau setidaknya re-connect dengan mengubah server, atau mengubah karakter. Dan jangan risau tentang isu ini, karena per abyss sudah tahu, mereka akan menjaga isu ini, untuk daily special pass, selama update next week maintenance update, tapi sebelum itu, kita perlu re-connect dengan game, setelah daily server reset time, untuk mengubahkan reward, dan untuk lebih detail, tentang daily special pass, Anda bisa cek di video sebelumnya, tentang event recap, pada 16 November 2022, bahwa anda bisa mendapatkan free path, dan value pack, dari konten ini. Oke, next info tentang upcoming event leak, bahwa saya baru saja menemukan, informasi item ini, di BDO Codex, bahwa item item ini, adalah event seal of wonderlust, dan spesial untuk this seal of wonderlust, if you get this item, you can exchange it to become precious reward, that you only can exchange it one time per family, either 5 pieces even golden blessing of agris, alt moon threat pass, tier 8 golden horse emblem, life exp transfer coupon, crosser training item 2%, 50 pieces, spectre energy, and patregio apparel bag, and also any quest exchange, that you only can claim it once per week, and three times per week. Actually, about this event seal of wonderlust, this is not a new item, because previously on south america server, they already have this event item previously, for this seal of wonderlust, that this event previously occur, at last july 2022, until august 2022, that previously on sa server, we can get this event seal of wonderlust, by defeating monster, gathering, or fishing, during this event period, and from previous event for sa server, actually we also can exchange it, with nearly same item, either golden blessing of agris, old moon trading pass, tier 8 golden horse emblem, any kind life skill exp transfer coupon, and etc. But once again, this event seal of wonderlust, previously only available, for sa server, during previous event, at last july, until august 2022. but after 16 november 2022 maintenance update, prebis just add this event seal of wonderlust, to any other region server client, either NA and EU, russia, jepan, korea, taiwan, thailand, and etc. So, I think this event seal of wonderlust, will coming to any other region server, near future. So, just stay tuned for this upcoming event, that will be available worldwide, to black desert online. Okay, the next news comes from console version. If you play black desert world, on playstation or xbox, they just announced some notice, for 2022 autumn season and soon, but this is for console version only, either you play black desert online, on xbox or playstation. And from this notice, they just mentioned for any console player, who play seasonal character, during this autumn season 2022, they will end this autumn season 2022 schedule, more early than before, to become ending at 30 november 2022, before maintenance. Actually this is one month more early, than first ending schedule, that previously scheduled at 20 desember 2022 maintenance update, for any console player. And I want to highlight about the reason, as you can see on this line, the reason for this ending autumn season 2022, on console version, because they process to preparing for the next season. Actually this is a bit weird, because they just decide to early ending, for current season, to preparing next season, especially for console version. And I think this is still related with PC version. As you can see, actually this is scheduled for PC version, that this autumn season 2022, 2022 still will end, at 7 December 2022, without any change. But for console version, this autumn season 2022, will ending sooner, at 30 november 2022, after maintenance. And I think this is still related, with pre-abis preparation, for upcoming new season, with new class. And I think this is also still related, with next scalpeon ball, in Los Angeles, that they will hold this scalpeon ball, for PC and console version, at 10 December 2022. And as you can see for this calendar, so for autumn season 2022, for console version, will end at 30 november 2022. And during this date, they will prepare any porting, from PC to console version, before this new season, and new class come. And they will announce it, for new season and new class, at calpeon ball 2022, that will occur at Saturday, 10 December 2022. And after pre-abis announce it, at 10 December 2022, I think they will implement, any new class, and also new season, starting at 14 December 2022, for both PC and console version, at the same time, after maintenance. Because as you can see, this is additional information, that I got, from this notice, for console version, that they already take notice, for this maintenance schedule, will be changed following, on this schedule, at 23 November, 30 November, and that for this autumn season 2022, on console version. And then the next maintenance, for console version, will come at 14 December 2022, after calpeon ball. And after this maintenance, at 14 December 2022, on console version, they didn't do any maintenance again, until start next year, at 5 January 2023. But take notice, all this schedule maintenance, is for console version, because console version, didn't do regular maintenance, every week, like PC version. And I think for PC version, we still can get the last maintenance, until 21 December 2022. Because mostly on PC version, they just pass one week maintenance, every end of year. So that's all my analysis, for any information, schedule for upcoming new class, and also new season, from this console version notice. And if you want to know, about this calpeon ball 2022, that I mentioned, about some leak for new class, you can check on this video, that I already shared it, when I release, about Black Desert weekly news, at 4th week October 2022. And more update, about new class leak information, that I got, you also can check my update, at Black Desert weekly news, on second week November 2022, when I mention, about new class leak, new path, and upcoming event leak, on this special video, you can check it, for more detail. But once again, all information, that I show you, this is about leak info, that I got. So any leak info, that I share, still my chance in future. And for make sure, just wait for calpeon ball 2022, that will occur, at 10 December 2022, worldwide. And special thanks, to all my membership, for direct support, via Patreon, CareerKarsa, and YouTube membership. And also my current member, DubyaDude, JimmySnake, Doki, Angel, Airtone, Killsteel, Wemi, Bebu, IlyanaNiko, as gold member. And also for all my silver, and bronze member, thank you so much, for all your direct support. This is will make, Chris Polly channel, running and growing, more faster. If you want to support me directly, I will very grateful. And as special thanks, I will put your name, on my video, depend on your support level. And be noticed, at some level, there are have some limit. So make sure, you didn't get run out, for this limited space. And I will put your name, on every subsequent video, that I release, for the duration, of your support. And if you want to join, my membership, to support me directly, you can go to any platform, for Patreon, karyakarsa, and YouTube membership. I already put link, for this membership, on this video description. Or you can check, on top right of this video, I already put card, for Patreon link. Okay guys, that's all any news, that occur on Black Desert World, on 3rd November 2022. Hope all this information, can be useful for you. If you like this video, you can like, and subscribe to my channel, for another guide, and update. Thank you for watching, See you next time. Bye.